Polandia sebagai anggota NATO mengerahkan pesawatnya setelah Rusia melancarkan serangan udara terhadap kota Lviv di Ukraina Barat dekat perbatasan Polandia. Menurut laporan, pesawat Polandia dan sekutu diaktifkan untuk merespons serangan besar Rusia pada selasa 3 September 2024 malam. Ini adalah kali ketiga dalam 8 hari pertahanan NATO diaktifkan sejak Rusia memperbesar serangannya di Ukraina. Media Al-Zazera melaporkan setidaknya 7 orang dilaporkan tewas di Lviv dan banyak lagi yang terluka akibat serangan pesawat tak berawak dan rudal. Selain itu, serangan tersebut juga mengakibatkan hancurnya bangunan bersejarah di jantung kota. Wali kota Lviv, Andrii Sadovi menyebutkan setidaknya 3 anak termasuk di antara korban tewas. Ia juga menunjukkan kerusakan pada lebih dari 50 bangunan di kota. Komando Operasional Angkatan Bersenjata Polandia mengkonfirmasi melalui akun MediaX bahwa pesawat Polandia dan sekutu dikerahkan karena serangan Rusia. Komando tersebut menuliskan, ini adalah malam yang sangat sibuk bagi seluruh sistem pertahanan udara. Rusia juga menyerang Kiev dan beberapa wilayah lain dengan rudal pada Rabu 4 September 2024 pagi, tetapi tidak ada kerusakan langsung yang dilaporkan. Moskwa telah menggempur Ukraina dengan ratusan rudal dan pesawat mirawak selama dua minggu terakhir. Para blogger militer Rusia menyebut peningkatan serangan sebagai respons terhadap serangan Kiev di Kurs. Terima kasih telah menonton!